dan tempat yang rendah itu dan orang lain yang rendahan itu adalah tempatnya adalah tempat yang rendah Allah jadiket orang yang taat kepada Allah SWT itu dia adalah orang yang tinggi di dunia dan di akhirat di dunia kalau orang itu istiqomah di atas agamanya dia lurus dia tidak maksiat Masya Allah dia akan tinggi dalam pandangan mata manusia walaupun dia miskin dia akan tinggi dalam pandangan mata manusia maksiat akan menjadi rendah di akhirat tambah dia itu taatnya berkualitas kepada Allah, kedudukan surganya tambah inggir dan ahli maksiat itu akan menjadi orang yang rendah di dunia dan di akhirat rendahan yang ini tukang mendem sana jadik di mata masyarakat ini terhormat kenapa terhina terhina sana jadik aku beli kinclong umai tingkat 10 pagrib mas perak kelop-kelop ini teleran anggar dia jam terus terhina esoknya mungkin meletak ngatang-ngatang tengdalan ini kuda terus rendahan dia anggap kayak kiri sakit duncal lagi tangpundi ini hina terhina benteng ngalih tiang yang kang taat kama ja'ala ahla to'atihi akroma khalkih alih sebagaimana Allah menjadikan orang yang taat itu semulia-mulia makhluk dimuliakan oleh Allah sehingga dia pun terhormat di kalangan para manusia wa ahla maksiatihi ahwana khalkih alih dan ahli maksiat ada makhluk yang paling hina dihadapan Allah s.w.t wa ja'alal izzata liha'ula Allah jadikan kemuliaan itu bagi ahli taat wa zillah wa zihar liha'ula dan juga Allah jadikan kehinaan dan kerendahan itu bagi ahli maksiat sebagaimana dalam musnah Imam Ahmad dari hadis Abdillah Ibn Amr Nabi s.a.w. mengatakan aku diutus dengan pedang di hadapan hari kiamat waju'ilah rizki tahta dhilim rumhi dan dijadikanlah segiku itu di bawah belatan tombak ini ku jihad jihad ini ku marai sugi sebab kalau dia menaklukkan musuh ghanimahnya itu menjadi kekayaan kaum muslimin ini targetnya jihad ini kumboten ngumpulkan kekayaan targetnya jihad itu mendakwakan tawhid seandainya mereka kemudian masuk islam maka mereka mendapatkan hak sebagaimana muslim yang lainnya tapi kalau mereka kafir tetap kafir mereka terhina dan hartanya menjadi hata ghanimah menjadi milik kaum muslimin sehingga sugi pun muslimin masya Allah diantaranya dengan jihad momenipun panjang dengan jihad Indonesia jihad dipimpin Pak Jokowi momenipun terus saget nakluakan Amerika ditekuk dipiting terus ditekuk langsung taklu wow Indonesia Amerika datas milik Indonesia berarti langsung sugi jihad sehingga ini yang membuat cepat kaya diantaranya adalah begitu tapi tujuan jihad bukan hartanya tapi adalah menjadikan manusia menjadi hamba Allah yang semata-mata ini beribadah kepada Allah Wa ju'ila zul wa sighar ala man khalafa amri dan dijadikan kehinaan dan kerendahan itu menimpa kepada orang yang menyelisi perkara ku sebagaimana sumber kekalahan sampun kita aturakan itu sumbernya itu karena menyelisihi agami cacat dalam tauhid dan cacat di dalam itibak contoh ini pun dalam sejarah yang kan sampun jelas perang ohud kali perang hunain yang kan cacat tauhid pun perang ohud dan perang hunain yang kan cacat tauhid pun perang ohud dan perang hunain perang hunain yang kan cacat itibai pun perang hunain dan perang ohud perang ohud betul ini pun alhamdulillah oh perang uhud perang uhud ayat itibun anahada kalimat itibun anahada kok bisa begini kata Allah huamin indi ang fusikum itu kesalahan itu dari diri kalian surat itibun al-anfal ayat itibun maki bukak mali barju ayat surat al-imran ayat itibun al-imran 165 kalimat itibun anahada huamin indi ang fusikum faqullama amilal abdu maksiyatan nazala ila asfali daroja ketika hamba itu melakukan maksiyat ini ku langsung terjun derajatipun melorot nek coro munggah tanggang ondo begitu maksiyat celurut ini ku melorot derajatipun dia terus menerus maksiyat ini ku melorot terus ngantas ngisor diperok tengisor melorot dia pun derajatnya turun terus ngantas dia menjadi orang yang paling rendah maksiyat lain kalau dia itu terus tak terus terus detel terus dia munggah terus sampai paling dur wakot yajtami ulil abdi fi ayah min fi ayah mi hayati asu'ud min waj'in wanusul min waj'in ning tiang ni ku dalam kehidupannya berkumpul terkadang ni ku dalam hari-harinya ni ku minggah kalimudu munggah melorot meneh tapi melorot minggah meneh ni ku ngote ni ku dalam kehidupan orang mu'min nek melorot terus ni ku nedakan ke iman pun los belum remi pun iman berarti pun dol oh melorot masuk melorot terus buatan nanti minggah minggah ni ku berarti pun dol iman pun pun dol sebab iman ku rem ni terus iman pun berarti ngerem sana janjian melorot ngerem terkadang beripun sakit mingga mali mana diantara kedua itu yang kuat nek dia itu naiknya itu kuat berarti derajat pun tambah dur nek dia itu melorot tambah melorot terus berarti dia nanti derajatnya rendah mana yang menguasai dia naik atau turun itu yang menentukan derajat dia tidak orang yang mereka naik 100 derajat turun 1 derajat munggahnya 1 curuk 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 tingkat unda undaan terus melorot setunggal tingkat berarti munggah duur lajeng melorot sidik benten kali melorot 100 terlucur melorot terus banduk enggak seudah undaan benten yang tadi naik tinggi terus melorot setunggal tingkat sangat setunggal melorot 100 terus mudah setunggal berarti tingkat setunggal kaca pun benten atau walakin yuk yuk riduha huna linnufus ghaldun azimun ning enten yang ingkang salah dalam berpandangan wahua annal abda yang silu nuzulan ba'itan ab'ad mima bayin al-masrik wal-maghrib dan dia itu ada seorang hamba terkadang turunnya itu niku turunnya itu mboten turun saat tingkat niku turun sekali anjelok begitu anjelok niku jahat daya anjelok niku kayak timur dan barat sehingga anjelok niku mboten among saat tingkat mesti mboten kualitas anjelok niku benten benten kualitas anjelok niku beda-beda ada yang kualitas anjelok itu hanya anjelok saat tingkat mboten ternyata begitu anjelok sekali langsung satus tingkat dan seperti jarak antara langit dan bumi tentu tidak tidak sama orang orang yang mereka naik seribu derajat dengan itu turun sekali maka maka tidak akan menyempurnakan walaupun dia naik seribu tingkat kemudian dia turunnya itu turun sekali tapi turun sekali itu turunnya dahsyat turun ini jelok pisah ini dahsyat jelok ini langsung jelok pun melebihi yaitu niak naiknya naik ini pun sewu tingkatan ini begitu jelok jelok rong berarti dia jatuhnya lebih belesek dibandingkan dengan apa yang dia naik ke atas tadi kadang kadang turun kualitas pun sagat ngoten niku sebagaimana dalam hadith nabi sallam innal abdali atakal lamobil kalimah layul kilabalan yahwi biya finnar ab adami mabain al masrik wal maghrib sesungguhnya ada seorang hamba yang dia bicara satu kalimat tidak dia sangka-sangka satu kalimat ini ternyata sagat dato saken dia terjun ke jahannam yang jaraknya terjun itu seperti jarak timur dan barat membuat dia melesek tengjanam jarak yang sangat dalam itu penyebabnya dia melakukan kesalahan kalimat satu kalimat yang dia ucapkan ternyata daya turunnya niku sagat dato saken turunnya itu sangat dalam fa'ayu su'utin yu'azi hadan hadan nasla maka naik yang bagaimana yang bisa nandingi turunnya kayak gitu kalau turunnya itu turun dasar sampai ngantos dasar laut maka naik yang bagaimana akan bisa menandingi ini turun yang seperti itu naiknya itu tidak akan bisa mengangkat turunnya yang sedemikian dasar kalau wau melorot niku melorot itu perkara yang lazim sesuatu yang pasti terjadi pada manusia sebab iman niku yasid wayangkus nek pas yang kus niku berarti melorot yasid mingga niku jadi pun datus kelaziman tetapi perlu kita lihat perlu kita perhatikan kualitas turunnya manusia itu terkadang manusia itu turunnya itu kepada ghoflah sikap lale lale solat lale ngaji lale mojo quran ini kalau dia sadar lagi dari kelaleannya derajatnya kembali kepada semula jadi antara melorotnya kali naiknya niku mengembalikan ke pusi semula walaupun tentingkat status terus melorot limau terus sadar munggah malih tenggerajat sakwaunipun kemudian terkadang naiknya itu menjadi lebih tinggi sesuai dengan kadar kesadarannya dia umpamanya melorot limau tapi langsung sadar sadarnya itu kayak pompa besar munggah pun langsung meloncat sepuluh berarti dia naiknya itu sangat tinggi naiknya itu melebihi turunnya ponteng tiang engkang moteniku begitu dia maksiat oh ternyata maksiatnya itu menjadi pompa besar dia untuk punya kesadaran penuh sehingga munggah pun ku meloncat sehingga dia justru lebih tinggi kedudukannya setelah turun tadi ini ku sesuatu yang bisa dirasakan tiang kayak dalam keluarga mamanya pendenten biasa-biasa kali pun jenis biasa-biasa satu hari enten masalah neng-neng ini berantem masalah ini justru cintanya pun tambah ruakat enten buat ini tambah ruakat oh masya Allah masalah kemarin membuat gitu lengketnya ini ku tambah kewenceng berarti masalah itu membuat dia naik derajat kecintaannya itu tambah kuandel perbuatan sakit ngotong diantara mereka ada yang turunnya itu kepada perkara yang mubah yang tidak yang yang tidak dia niatkan dengannya itu untuk menolong ketaatan intinya pun turunnya itu dalam hal yang mubah bukan perkara yang berat ini kalau dia kembali kepada taat maka dia kembali kepada derajat semula terkadang kembalinya itu tidak sampai derajat sebelumnya terkadang juga bahkan lebih tinggi melorot posisi wolong puluh melorot jadi pitong puluh dan kita menolong 100 pitong lima dan kita menolong 55 sehingga benten kembalinya naik itu sehingga benten kita menolong munggah sidik sehingga tetap di bawah derajat awalnya kita tambah munggah sehingga derajat di atas awalnya terkadang dia kembali kepada himah yang lebih tinggi himahnya itu lebih tinggi lagi dari sebelumnya biasanya pun mau ini si nauni biasa-biasa begitu dia sempat nilainya jelek wah kawancang si nauni pun ngantas akhirnya pun mau ini biasa-biasa ini pun juara sepuluh ini juara lorong ini pun berarti ini pun hangkung inggil akan tapi terkadang dia itu himahnya menjadi lemah menjadi melemah sehingga naiknya gak seberapa atau bahkan dia kalau naik juga menjadi berat sehingga tetap dalam himatuhu kamakanat terkadang kemauannya kembalinya normal lagi seperti bisanya sehingga kembali ke posisi semula ini tergantung kondisi yang akan berjampak setelah dia jatuh kalau wow berjatuh niku usahanya itu dia terus semangat kerja keras sampai kemudian dia menjadi itu orang yang sukses besar walaupun bisa-biasa begitu jatuh bangkrut dia berpikir keras sekali kemudian dia bisa mengusah pengusaha sukses besar terkadang orang jatuhnya itu dalam perkataan maksiat terkadang maksiat kecil terkadang maksiat besar hal ini membutuhkan untuk kembali ke dajat semula itu dengan taubat nasuha atau dengan kembali yang jujur manusia ikhtilaf manusia berbeda pendapat orang kalau taubat itu derajatnya kembali ke semula atau enggak sebagian orang mereka berpendapat mereka setelah taubat dia kembali ke derajat semula berdasarkan taubat itu kalau dilakukan akan menghapus dampak dosa sehingga dosanya terhapus sehingga dia kembali kepada posisi semula ibarat pun celowo dengan taubat dia uruk lagi berarti dados peres mali berarti kembali kepada semula berarti legok terus taubat berarti diperes mali berarti wangsur kepada derajat semula sehingga wujudnya seperti tidak adanya artinya dosa tadi sudah ketutup seperti tidak ada dosa lagi sehingga kembali kepada semula seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa karena sudah bertobat yang kedua apakah tidak kembali berdasarkan taubat itu dampaknya itu dalam ini terjatuhnya dia dalam hukuman siksa Allah suwahan wa ta'ala maka derajat yang hilang itu dia tidak akan bisa mengantarkan kepada derajat yang semula mereka mengatakan dikasih penjelasan yang seperti ini ketetapan seperti itu sesungguhnya orang yang mereka kembali setelah maksiat dia kembali menyebutkan kepada ketaatan di zaman dia bermaksiat itu untuk dia naik kembali dan ketinggian yang dia dapatkan itu dengan amal-amal yang kemarin kedudukannya sesuai dengan perbuatan atau apa yang diusahkan seseorang banyak kemudian kemudian harta itu yang miliki hilang hilangnya dan sebelumnya dan sebelumnya dia naik dari ketinggian diantara keduanya itu adalah perbedaan yang sangat besar kalau mereka mengatakan diumpah makan yang satunya tetap naik terus walau terajatan wahid dan walaupun merawatnya itu hanya satu lalu dia kembali lagi naik fa'innal lati lam yazal yak lu alihi wala buddha nah orang yang tidak turun tadi dia tetap terus naik jadi walaupun yang turun tadi itu dia naik dia yang naik yang tadi tidak turun berarti derajatnya semakin tinggi maka kembalinya dia naik itu tidak bisa kembali kepada derajat semula sebab kalau dia itu asalnya itu tidak turun dia melakukan yang baik lagi dia naik 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 gini sehingga dia melorot dia naik lagi dia naiknya hanya segini harusnya itu tadinya segini segini terus naik lagi segini intinya itu pokoknya melorot ini sakit bang sul malih ke derajat semula karena dia hanya naiknya sedikit harusnya sudah naik tinggi faham bata pokoknya bata niku jadi enten ke atas dua tiang naik tangga terus di tangga yang ke sepuluh yang setunggal melorot satu tingkat yang ini tetap jalan terus berarti tangga ke sebelas nah sedikit naik lagi sadar lagi naik lagi kembalinya ke tangga sepuluh ini pun tangga rolas berarti ini gak bisa kembali sama dengan ini intinya kemudian 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 menghukumi menghukumi diantara dua kelompok tadi jadi kelompok pertama yang perbedaan tadi kelompok pertama kalau dia tobat itu kembali ke derajat semula kelompok yang kedua dia bilang oh enggak derajatnya di bawah derajat semula tidak tidak bisa kembali ke derajat yang semula sahukulah salam katakan oh ini ketetapan yang makbulan yang sangat bisa diterima apa katanya yang benar dalam tahkik beliau penegasan beliau orang yang bertaubat itu dia kalau kembali dia orang yang bertaubat yaitu kembali dari jatuhnya itu dia akan bisa kembali bahkan lebih tinggi dari jerat semula ada orang yang mereka ketika bertaubat kembali kepada derajatnya semula ada orang mereka dari taubatnya kembalinya tidak kembalinya semula intinya boleh katakan orang yang bertaubat dari dosa itu kalau melorotnya itu dari tingkat sepuluh melorot itu ada yang kembali begitu sadar kembali bahkan derajatnya meloncat ke derajat lima belas semuanya ada lagi yang punya kesadaran kembali derajatnya kembali semula derajat sepuluh ada lagi yang dia kembali bangkit tapi tidak sampai derajat sepuluh hanya derajat delapan ada yang gitu apa yang menentukan kekuatan kembalinya kekuatan kembalinya yang kalau aku katakan kata Ibnu Qayyim apa hal ini kata beliau hal ini sesuai dengan kekuatan taubatnya dan kesempurnaan taubatnya kalau taubatnya itu sempurna oh derajatnya bisa lebih tinggi tapi kalau taubatnya kurang sempurna bisa kembali ke semula atau kalau taubatnya itu lemah dia hanya derajatnya dibawah dari yang semula kalau dia setelah terjadi dosa itu kalau dia telah melakukan perbuatan maksiat itu kejadian maksiat itu hamba kemudian Masya Allah dia merasa hina sehina-hinanya lalu dia betul-betul sangat tunduk patuh kepada Allah dia kembali dengan semangat kepada Allah dia hawa ketaktanya itu membara di dalam hatinya dia menangis terus karena takut kepada Allah maka maka betul-betul taubatnya perkakannya menguat sangat menguat sampai kemudian orang yang bertawabat ini dia kembali kepada derajat yang bahkan lebih tinggi di derajat semula sehingga tadi kata suami istri tadi begitu ada masalah yang menjadikan dia seakan-akan bermasalah suami istri dan tadi ternyata setelah masalah ini malah rakatnya itu menjadi sangat kuat berarti dia naik derajatnya dari semula tadi namun biasa-biasa rasanya pun namun rado nyemak-nyemak asin-asin citik barentan masalah ini ku gureh lagi gureh tambah nyamleng oh masalah berarti dia naiknya lebih tinggi dari kondisi biasanya setelah taubat kondisinya itu jauh lebih baik jauh lebih baik tadinya sholat malam hanya mungkin rong rekaat rong rekaat tapi begitu dia maksiat taubat oh sekarang sholat malamnya masalah komplet dan bagus itu menunjukkan dia dosanya menyebabkan dia tambah tinggi derajat orang seperti ini kesalahan dia berarti rahmat dari Allah ya ini jatuh mundur selangkah ibaratnya untuk maju seribu paham ya jadi dia mundur selangkah dia terjatuh maksiat maksiat terus kemudian dia bisa tenaganya maju seribu langkah jadi mundurnya itu untuk dia derajatnya lebih tinggi maksiat maksiatnya itu jatuhnya dalam berbuat maksiat itu menghilangkan penyakit ujub ujubnya hilang dan membersihkan melenyapkan pedenya tadinya pedenya itu sangat luar biasa dan dia berbangga dengan amalnya ini bahaya dan dia letakkan betul-betul dia letakkan dia betul-betul sangat menyesal dia betul-betul sangat menyesal dia luluh dia hina dia hancur di hadapan Allah sehingga betul-betul dia menjadi orang hamba yang sangat dekat dengan Allah dosanya itu membuat dia mengenal hakikat jati dirinya kayak apa mulai mengenal ternyata dia orang boib lemah segala macam dia menjadikan menyaksikan kefakiran dia dia ternyata kiri-sekiri-kirinya di hadapan Allah gak ada yang dibanggakan dan dia sangat membutuhkan penjagaan Allah dan membutuhkan pemaafan Allah membutuhkan makfirannya Allah sehingga mengeluarkan dari hatinya itu keangkuan dengan taatan kalau dia taat tapi ada ujubnya itu yang diangkuh dengan taatnya dan memecahkan hidungnya sehingga tidak takabur lagi kepada Allah tidak takabur lagi atau dia tadinya memenang dirinya lebih baik daripada orang lain maka terpecahkan dengan maksiatnya itu atau dia menjadikan berdiri atau bersikap di hadapan Allah itu orang yang betul-betul selalu berdosa neplok kotoran dalam dirinya sehingga di betul-betul nah hina dan rendah dia mendungkluk terus di hadapan Allah karena merasa salah dan hina dia betul-betul malu dengan Allah dan takut gemeter kepada Allah dan dia menjadi orang yang sangat menghinakan diri di hadapan Allah dengan ketahatan yang dilakukan maksiatnya kelihatan motor terus nampak gede sehingga betul-betul dia sangat menyelesai sungguh dia telah mengenal dirinya dengan kekurangan dan celahan dan dia mengenal yang punya kesempurnaan mutlak hanyalah Allah s.w.t ala nek ngoteniku sakit melorotiniku sakit melodak tingkatan yang inggil tanda tanda sekalian insyaallah kita jangkan pembahasan yang akan datang bagi manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati